Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat-sobat semua Selamat datang kembali di channel Alvarimeg ya oke nih sobat-sobat jadi di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial sesuai judul video yaitu bagaimana caranya untuk mengisi saldo atau top up di Grab Ovo tapi menggunakan bank ya teman-teman ya metode mbanking dan mbankingnya itu BCA teman-teman ya jadi kita langsung aja ke topik pembahasannya kita buka grabnya aplikasi grabnya nah di aplikasi grabnya ini kalian klik aja isi ulang walet nah disini kita disuruh milih atau kita bakalan diperi instruksi kita pengen pakai tunai atau ATM dan disini saya pengen pakai internet banking main atau mpca mobile banking saya klik mpca nah disini kita dikasih clue bagaimana caranya kita mengisi ke akun kita ini ya temen-teman ya caranya itu tinggal kalian login ke akun mpca kalian terus pilih mtrumper bca virtual account masukkan kodenya ini 39358 terus ikuti nomermu sesuaiin sama kode kalian ya teman-teman jangan kalian ikutin kode saya ini tapi enggak papa sih kalian kalau pakai kode saya ini sering kalian ada yang pengen tonasi itu kan siapa tahu oke kita langsung aja ke topik pembahasannya atau kita ke tutorialnya langsung aja ya tanpa berdelele nah disini kalian masukin dulu kode akses kalian nah kalau sudah kalian masukin kode akses kalian kalian klik m transfer nah disini ini kalian pilih bca virtual account nah disini ada nomor virtual account itu yang kalian masukin tadi kodenya ini 39358 berhubung saya sudah pernah transfer jadi saya langsung aja ya nah disini ada tulisannya OVO dan jangan lupa diberi nomor telepon kalian ya temen-temen ya saya habis kode terus nomor kalian oke nah kalau sudah kalian klik aja langsung send nah disini kita kepotong biaya admin seribu ya ya temen-temen ya jadi seribu rupiah itu untuk VV adminnya kalau sudah klik Oke nanti kita disuruh memasukkan nominal transfer kita yang kalau saya tahu itu nominal transfer dari OVO itu 20.000 deh jadi kita masukin aja 20.000 jadi kalian enggak perlu masukin 21.000 terus ribu itu buat V admin itu enggak perlu temen-temen ya soalnya V adminnya itu sudah enggak ikut-ikut ini nominal ini itu langsung kepotong dari saldo kalian yang ada di bank nggak nggak kepotong dari ini kok ya oke langsung klik Oke Hai nah disini bakalan muncul tata-tatanya yang sudah kita masukkan tadi nominalnya terus kita ke transfer kemana gitu ya klik Oke nah yang terakhir kita disuruh memasukkan pin BCA kita pin MBCA kita tinggal masukin aja teman-teman ya klik Oke Oke sabar teman-teman dan disini kita berhasil mengirim ya 20.000 biaya adminnya nah disini juga ada notifikasi kalau kalian install aplikasi OVO tapi kita buka aja langsung krepenya pakai langsung masuk saldonya dan langsung masuk temen-temen ya yang asalnya tadi 20.000 sekarang jadi 40.000 temen-temen ya Oke temen-temen gitu aja sih untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan seperti biasa nih ya temen-temen jangan lupa like comment dan subscribe bye see you on next video abone ol